selamat pagi yang dimana pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dengan menimbang yang pertama bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber dalam penyediaan devisa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Republik Indonesia yang kedua bahwa lahan gambut memiliki panen peran penting terhadap kelestarian lingkungan dalam kehidupan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit yang ketiga bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan yang keempat yaitu bahwa atas dasar lahal-hal tersebut dan untuk pengusahaan budidaya kelapa sawit di lahan gambut tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan dan mengingat bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1960 peraturan dasar pokok-pokok agraria atau lembaga negara tahun 1960 nomor 104 tambahan tambahan lembaran negara nomor 2043 yang kedua undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya yang ketiga undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman yang keempat undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman yang kelima undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan nah berikut pasal-pasal pasalnya teman-teman pasal 1 yaitu pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah oleh peraturan ini yang kedua pasal 2 pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maksudnya itu sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dalam pelayanan pemberi izin usaha pergebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan lahan gambut dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan nah seterusnya yaitu pasal 3 pasal 3 pedoman memanfaat lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut seterusnya pada pasal 5 peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari tahun 2009 nah teman-teman untuk berikutnya saya mempunyai video tentang lahan gambut video ini saya tampilkan agar bisa lebih memperjelas kepada teman-teman apa itu lahan gambut sebenarnya berikut videonya apa itu lahan gambut lahan gambut mulai terbentuk sejak 10 hingga 40 ribu tahun yang lalu ketika tanaman-tanaman yang mati di sekitar danau sedikit demi sedikit membentuk lapisan yang tebal dan basah pada tanah kenangan air pada lahan gambut menghambat mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik seperti sisa-sisa akar, batang, dan daun tanaman yang sudah mati akibatnya penimbunan bahan organik lebih cepat dibandingkan proses penguraiannya sehingga tanah gambut dapat mengandung banyak sekali bahan organik proses yang berlangsung sejak ribuan tahun lalu inilah yang menghasilkan lahan gambut yang kita kenal sekarang Indonesia memiliki kawasan lahan gambut tropis terluas di dunia yang tersebar di pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua biasanya ditemukan di dataran rendah yang dekat dengan pesisir dengan luas sekitar 20 juta hektare atau sama dengan 10,8 persen luas daratan Indonesia tanah lahan gambut berwarna coklat kehitaman dan airnya berwarna kehitaman sehingga sering disebut air hitam walaupun berwarna hitam namun sungai-sungai di lahan gambut kaya kehidupan karena mengandung bahan organik yang sangat banyak di dalam lahan gambut terdapat banyak sekali sungai walaupun airnya berwarna coklat kehitaman namun sungai-sungai di lahan gambut dihuni oleh banyak jenis ikan juga ada siput, udang, dan kepiting hutan gambut juga menjadi rumah bagi banyak satwa yang terancam punah seperti orang hutan, harimau, badak, dan beragam jenis burung karena keunikan ekosistemnya ratusan jenis pohon seperti meranti dan pulai serta tumbuhan seperti palem, anggrek, dan tanaman obat ditemui di rawa gambut lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan budidaya perikanan beberapa tanaman pertanian dan perkebunan yang dapat ditanam di lahan gambut antara lain nenas dan pohon karet sementara untuk kegiatan perikanan kegiatan menangkap ikan dan budidaya ikan termasuk budidaya siput, udang, dan kepiting gambut memiliki sifat seperti spons saat kering ia dapat menyerap banyak air gambut bahkan dapat menyerap air hingga 13 kali lipat dari bobotnya setelah mengandung cukup banyak air sama seperti spons kelebingan air akan dilepas ke daerah sekitarnya sehingga gambut sangat penting untuk menjaga banjir dan menjaga ketersediaan air tanah sepanjang tahun lahan gambut di Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia karena menyimpan sekitar 57 sampai 60 miliar metrik ton karbon ini berarti tanah di bawah lahan gambut memiliki banyak sekali cadangan karbon dioksida cadangan karbon ini dapat lepas ke udara saat lahan mengalami kebakaran atau permukaan tanahnya terpapar sinar matahari secara langsung dan terus menerus kalau semua cadangan karbon ini dilepas pada waktu bersamaan maka suhu bumi bisa bertambah panas atau naik 4 derajat terbukanya lahan gambut seringkali menjadi pangkal permasalahan seringkali manusia melakukan pembakaran untuk membersihkan permukaan lahan dari semak beluka apa yang terjadi kalau gambut rusak? gambut yang rusak tidak lagi mampu menyimpan dan menyerap air sehingga ketika musim hujan terjadilah banjir saat banjir air yang bersifat asam dari lahan gambut akan terserap ke sungai-sungai berair tawar di sekitarnya ikan di sungai-sungai tersebut sulit bertahan hidup dan pergi menjauh ke sungai yang airnya lebih sehat berkurangnya ikan di sungai akan mempengaruhi kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menjual ikan permukaan tanah pada lahan gambut yang rusak akan gampang sekali dihanyutkan dan masuk ke dalam sungai sungai-sungai pun menjadi lebih dangkal atau mengalami sedimentasi bila ini terjadi banyak sungai kecil akan hilang dan tidak ada lagi air ketika musim kemarau karena tidak menyimpan air maka permukaan gambut yang masam menjadi mudah terbakar kebakaran di lahan gambut sangat sulit dipadamkan karena selain sifat tanahnya yang asam api tidak hanya membakar tumbuhan di permukaan tanah namun juga merambat di bawah permukaan lahan gambut asap yang dihasilkan sangat banyak dan sangat berbahaya bagi manusia karena dapat menimbulkan penyakit pada saluran pernafasan satu ayang hidup di dalam hutan gambut yang terbakar akan kehilangan tempat tinggal bahkan banyak yang mati karena asap dan terbakar dan cadangan karbon di dalam tanah gambut yang terbakar bisa terlepas ke udara dan membuat bumi kita semakin panas mengerikan sekali ya bagaimana teman-teman? setelah mengenal lebih dekat kita jadi tahu bahwa penting sekali untuk melestarikan dan memanfaatkan lahan gambut dengan baik tidak hanya lahan gambut kita juga perlu mengenali lingkungan di sekitar kita untuk dapat memanfaatkan dan melestarikannya dengan bijak apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan hidup di sekitarmu? oke teman-teman udah ngeliat videonya kan nah jadi kita harus menjaga lahan gambut di Indonesia ini teman-teman karena perannya bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini sangat penting nah sekian dulu video dari saya semoga ilmunya bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa untuk subscribe channel tp-tp ya teman-teman dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati